Sementara itu, jelang pergantian tahun, pemerintah kembali mengimbau masyarakat agar tidak berpergian ke luar negeri. Selain itu, Mendagri meminta Kepala Daerah kembali mengaktifkan PPKM Mikro. Untuk menghindari lonjaknya kasus COVID-19 jelang pergantian tahun, pemerintah kembali mengimbau masyarakat agar tidak berpergian ke luar negeri. Pemerintah juga akan memperketat pengetesan, terutama untuk mendeteksi varian Omikron. Jangan jalan-jalan ke luar negeri karena di sana sekarang sedang meledak semua kasus-kasusnya. Indonesia sekarang rendah-rendahnya. Indah kok Indonesia itu. Jadi jalan-jalannya ke Indonesia saja. Jadi tolong yang mau udah jalan-jalan lagi boleh, kita nggak larang. Tapi nggak usah kemudian minta exception untuk keluar dari karantina. Karena itu untuk menghitungi teman-teman kita yang lain. Nanti kita juga akan perbanyak tes PCR yang bisa deteksi Omikron dan juga akan memperbanyak flash di yang sebuah. Itu strategi yang kedua. Selain itu, pemerintah pusat melalui Mendagri juga mengingatkan kembali terkait imbauan aturan COVID-19 saat pergantian tahun. Selain itu, Mendagri meminta kepala daerah kembali mengaktifkan PPKM Mikro, terutama bagi daerah-daerah tujuan liburan saat Nataru. Pemerintah daerah diminta menerbitkan perda yang juga memuat saksi bagi pelanggarnya. Nah, ini tadi sudah disampaikan kepada teman-teman kepala daerah, terutama bupati kuncinya oleh pemuli kota. Supaya mereka mengaktifkan kembali PPKM Mikro ini. Dan kemudian nanti saya sudah memintakan Pak Yuljen Pendes, Pak Dr. Yusofto, selama Mataru ini kan tujuan biasanya untuk berlibur, itu Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Bali, Lombok. Ini lima daerah ini prioritas kita akan turunkan tinggi. Apakah PPKM Mikro Lockdown ini jalan enggak? PPKM Mikro ini jalan enggak? Karena kalau PPKM Mikro jalan, apakah bisa melakukan lockdown, cepat bisa lakukan. Nah yang jalan, kita akan beri penghargaan. Yang enggak jalan ya pasti kita tegur nantinya. Kemendagri akan menguasi secara ketat penerapan PPKM berbasis mikro di lima wilayah wisata prioritas selama libur Nataru. Lima wilayah tersebut yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Lombok. Tim Liputan Ainews melaporkan.